dia selalu konstan nah ketika tekanan input di bawah settingan baru dia mulai malah gunungan kita caranya mengurangi gap yang terjadi ini, ini antara yang tidak stabil ke stabilnya bagaimana sih konstan ini, stability ini apakah benar-benar stabil, bagaimana peak powernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati pertama subscriber daripada channel Dewito Creator channel yang penuh dengan inspirasi berbagi tentang keilmuwan mengulas hal teknik terkait science and technology termasuk di dalamnya adalah pre-check panematik ini banyaknya pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya terkait dengan unit seperti ini mengapa speed tidak konstan atau stabil itu selalu menjadi pertanyaan bagi teman-teman semuanya mengapa file regulator dibeluhkan dalam pre-check panematik itu juga pertanyaan bagaimana fungsinya dan cara kerjanya selain itu atau bagaimana jika tidak menggunakan file regulator berikut ini adalah grafik perbandingan antara karakteristik power dan tekanan permatik jika unit kita tanpa menggunakan sebuah regulator ini kita gambarkan disini sebuah grafik di mana disini adalah tekanan bisa dalam bentuk PSI bar atau kilogram per sentimeter persegi kita ambil aja sebagai contoh yaitu pada setikan tekanan tabungnya 3000 PSI ya benar sebelah kiri ini adalah bagaimana karakteristik speed atau power fit per secondnya dalam hal ini kita buat satuannya jadi ini untuk mencapai 1400 ini sebenarnya juga sulit ini ya ini hanya ilustrasi dari hasil yang kita coba nah ini semuanya tergantung daripada settingan antara perhammer dengan tekanan yang ada di dalam tabung bisa tabung botol maupun tabung pipa kita set pada saat melakukan uji coba itu default settingnya kita buat kecepatan tertinggi daripada sebuah unit itu pada 1800 PSI bagaimana polanya yang terjadi kita lihat seperti ini ya jadi pada saat ketika tekanan 3000 jika kita tidak menggunakan regulator karena sebelumnya default pada hammer itu 1800 PSI pada tekanan 3000 ini bukannya tambah tinggi tekanan kecepatan tapi justru malah turun ini kenapa karena gaya yang terjadi pada pair hammer itu untuk menekan valve pada sebuah tabung botol udara dengan tekanan 3000 itu lemah masih lemah nanti kita lihat bagaimana dengan settingan pada saat di 2700 ketika 2700 ini mulai peningkatan ini artinya apa force atau gaya yang terjadi di dalam valve itu mulai berkurang kekuatan hammer pada 1800 PSI settingan artinya disitu ada kekuatan maksimumnya itu justru malah naik bisa sampai ke menjelang 900 begitu di 2100 dia menaik lagi seperti itu kemudian di 1800 nah ini justru paling tinggi dia powernya nah ini paling tinggi itu sahabat artinya apa settingan hammer pada saat itu ini paling efektif yang terjadi begitu 1500 jat nge-drop drastis sehingga sahabat kalau sudah mulai tekanan turun harus selalu menyesuaikan bidikannya gitu misalkan harus menaikkan beberapa dot dan lain-lain ya kemudian begitu 1200 dia semakin drop lagi disini kekuatan hammer yang mendorong tekanan valve bersama tension daripada spring valve itu itu semakin kuat artinya disini malah lebih boros karena hammernya tinggi sedangkan gaya yang diterima pada valve itu kayaknya besar sedangkan dia untuk perlawanannya kecil sehingga dia terbuka sangat besar terus sampai 600 nah ketika 300 ini justru powernya hanya di 200 fps ini sama dengan unit untuk tembak reaksi ya artinya disini power peak power terjadi ketika disetting pada 1800 psi itu pada tekanan 1800 sehingga powernya betul-betul terjadi sangat tinggi nah ini sahabat nah kemudian setelan maksimum misalkan di defaultnya 2700 psi artinya ketika tekanan 2700 psi sahabat melakukan penyetelan untuk kemampuan power tertinggi nah ini tanpa masih tanpa menggunakan regulator apa yang terjadi kita lihat begitu dia di 3000 karena ini tensionnya di 2700 dia segini sekitar 900 baru dia naik nah ketika di 2700 dia powernya ini tapi begitu tekanan sudah turun karena settingan 2700 psi maksudnya itu tension yang kita setel pada hammernya sehingga dia memukul valve terlalu kuat sehingga justru malah turun disini bisa terjadi yang namanya tidak efisiensi inefisien terus dia malah mengalami penurunan seperti itu seperti ini kemudian ketika di 1200 turun lagi sampai tekanan di 300 psi misalkan dia turun peak power itu terjadi pada di 2700 psi ini kalau kita tidak menggunakan pengatur tekanan lain halnya seperti yang saya sampaikan kalau kita menggunakan uklik tentunya lebih stabil karena dengan jumlah pompa berapa kali berapa kali power relatif stabil ini terjadinya penurunan power ketika kita tidak melakukan pengaturan daripada hammer kecuali kalau kita ingin rata misalkan itu hammer selalu kita sesuaikan ketika tekanan turun kita sesuaikan terus ini jadi tidak efektif kemudian bagaimana jika karakteristik itu menggunakan regulator antara power speed dan tekanan tetap kita lihat defaultnya masih di 1800 psi settingan awal untuk mencari power tertinggi kita lihat pada saat tekanan di buat cap atau ditabung itu 3000 dia tetap tinggi meskipun di setting pada saat 1800 psi kemudian di 2800 2900 dia sama terus meskipun 2700 sama karena outputnya selalu di 1800 psi terus nah ini hampir konstan nah disini selama tekanan ini disini 1800 karena settingannya disini 1800 dia selalu 1800 sehingga kita tidak selalu melakukan penyertanan hampir karena sudah konstan demikian juga kalau tekanannya disini lebih tinggi juga tidak masalah tentunya lebih banyak jumlah tembakannya ketika regulator tekanan output itu dibawah 1800 psi baru dia mulai mengalami penurunan power ketika disini dia mulai mengalami penurunan power regulator tetap masih bisa digunakan sampai di habis seperti itu kira sahabat inilah memang harapan kita sebuah unit pneumatik bisa stabil jika menggunakan regulator power konstan jadi kita tidak harus menetel hammer setiap saat karena memang selalu default output di 1800 psi kemudian bagaimana perbandingannya jika menggunakan tanpa menggunakan regulator atau dengan regulator kita lihat kita setting default 1800 psi ini tanpa regulator kita lihat hasilnya justru tekanan tinggi dia malah turun ketika tekanan 1800 psi itulah big power yang tertinggi ketika di bawah dia turun seperti itu jika kita tanpa menggunakan pengatur udara output kita lihat bagaimana yang menggunakan regulator kita lihat nah disini selama tekanan masih sama apa di atas output dia selalu konstan nah ketika tekanan input di bawah settingan baru dia mengulai menurun nah itulah sahabat bagaimana kita caranya mengurangi gap yang terjadi ini antara yang tidak stabil ke stabil jadi ini yang harus kita perhatikan dengan cara kita memasang sebuah regulator pengatur udara untuk hal ini ini bisa diatasi dengan cara menggunakan regulator sedepan kita akan membahas bagaimana konstan ini stabil ini apakah benar-benar stabil bagaimana peak power maupun low power nanti ini terkait dengan penggunaan plenum sahabat mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat sharing kita pada kesempatan hari ini pilihan itu tergantung daripada anda sendiri apakah itu bisa digunakan untuk jenis game atau hanya buru tapi dengan buruan yang besar masalah kestabilan power itu masing-masing bisa disiar hati kalau tanpa regulator kita harus selalu melakukan penyetelan ini tapi dengan regulator kita tidak perlu melakukan ini sehingga dia pada tekanan tertentu sesuai dengan settingan regulator dia akan konstan sama dengan uklik uklik itu selalu konstan tergantung bagaimana dia melakukan pemumpahan misalkan berapa kali itu stabil publik sama hal seperti itu ini tergantung daripada pilihan anda terima kasih mudah-mudahan ini memberikan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati